Meskipun pemberontakan Wagner yang mengejutkan Rusia dan dunia, Presiden Rusia Vladimir Putin memberikan pidato. Dimana dalam pidato tersebut, Vladimir Putin menawarkan tiga pilihan kepada tentara bayaran Wagner yang batal mengkudeta Menteri Pertahanan Rusia Sergei Saigo. Yang dimana ditangani kontrak dengan Kementerian Pertahanan Rusia atau Badan Keamanan lainnya, pulang ke keluarga atau pindah ke negara tetangga Belarusia. Dan dilansir dari tribunews.com, Putin berharap apapun pilihan yang mereka ambil dapat menyadarkan mereka dari kesalahan pemberontakan. Di sisi lain, Vladimir Putin menyebut orang yang mengorganisir pemberontakan itu sengaja menggunakan mereka untuk melawan saudara setanah air Rusia. Menjelang akhir pidatonya, Vladimir Putin berterima kasih kepada tentara Wagner. Ia memuji Wagner karena berbakti kepada rakyat dan negara Rusia selama ini. Presiden Rusia itu berterima kasih kepada tentara dan komandan Wagner yang menghentikan aksinya agar tidak terjadi perang saudara. Putin juga mengapresiasi Wagner yang bersedia melakukan negosiasi damai dengan pemerintahan Rusia. Sebagai informasi, dalam pidatonya, Vladimir Putin juga mengatakan bahwa negara membiayai Wagner sesuai kontrak mereka. Menurutnya, negara menghabiskan sebanyak 86 miliar rubel atau sekira 791 juta untuk Wagner pada periode Mei 2022 hingga Mei 2023. Sementara itu, pendiri Wagner, Yevgeny Prigozhin yang memiliki perusahaan catering, Concord juga memperoleh miliaran rubel dari kontrak negara. Oleh karena itu, ia berharap tidak ada yang mencuri apapun saat memenuhi kontrak tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa pihak berwenang pasti akan menyelidikinya jika terjadi kesalahan. Diketahui sebelumnya, Rusia dan dunia sempat dihebohkan dengan pemberontakan tentara Bayaran Wagner, di mana konvoy tentara Bayaran Wagner sempat menuju ke Moskow beberapa waktu lalu. Hingga akibatnya sempat terjadi pertempuran dengan tentara Rusia. Namun, beruntung akhirnya pasukan tentara Bayaran Wagner membatalkan konvoy militer menuju Rusia. Adapun pemberontakan ini membuat murka Presiden Rusia Vladimir Putin. Like, Subscribe, dan Share ya!